Intro Halo guys, jadi hari ini gue lagi ada di salah satu cafe di Jakarta Disini gue udah janjian sama dua temen gue Nah rencananya kita mau ngebahas tentang trip selanjutnya nih Untuk Travelism Reku udah sampe di dalem, kalo kalian penasaran kita mau kemana Yuk ikutin di dalem Wih, gila apa kabar Nah guys, sekarang gue udah sama Vidi, sama Elma nih Kita lagi mencariin sesuatu disini Gimana Di? Hari kita ketemu lagi setelah sekian lama Gimana, gimana, gimana Pokoknya kita bakal ngantriin bareng kemana mah Kemana itu masih rahasia Jangan lupa kalo misalnya kalian penasaran Pantengin terus Youtube channelnya Travelism Super Adventure ID Terima kasih Terima kasih Sekarang kemarin bareng Vidi sama Elma akhirnya kita memutuskan untuk ke... Banyuwangi Nah ini Banyuwangi keempat gue, kalian gak pernah belum? Gak belum, gue baru pertama kali deh Makanya ini eksperiensinya bakal beda banget Karena kita bakal road trip Oke, ready Kira-kira berapa lama ya, De? Kalo langsung sih kayaknya 15 jam Tapi kita kayaknya gak langsung sih 15 jam, pokoknya kita bakal jalan-jalan dulu ya Jalan-jalan dulu Nah, by the way siapa yang nyetir ya? Odeh Oke, karena gue yang paling sering disana kan Gue dulu lah yang nyetir, tapi nanti gantian ya Enggak lah ya, kita mau nanti Jalan-jalan dulu Yuk, kita jalan Nah, gue kan udah nyetir nih Oke Pasti gue juga ya megang kamera Ya harus bisa lah ya Ya gue deh, gue deh, gue deh Biar gue sekali-sekali depan kamera Ayo cuy Eh, BTW, De? Kalo misalnya gue lapar, berhenti Bener Gue mau pipis, berhenti Pokoknya gak ada ke tangga Kalo gue capek, pijetin Enggak bisa Di pantura Di pantura Gue tidur aja ya Makasih Dadah Yes, tadi kita udah mulai dari race area Cikarang ya? Cikarang, betul Bener banget, dan sampai saat ini sih jalanan lenggang tanpa hambatan seperti kenangan Alah Alah Cuaca juga bagus ya cerah Yes, bener Jadi gue gak capek juga nyetirnya Karena Enggak macet Enggak macet Itu paling utama sih Yes, karena kalo cuaca buruk pun Jadi berpengaruh juga ya Pak ya Pengaruh sama mood kita Yes, bener banget Dan kita bakal kasih informasi ke kalian Mengenai apa? Tollnya Perjalanannya Berapa jauh jaraknya Dan kita juga bakal mampir-mampir nanti Ya, bener banget Pokoknya ikutin kita terus ya Ya, jangan lupa Jangan lupa Dah! Aduh, akhirnya kita sampai di Sekarang di kilometer 391 Alias kilometer terakhir sih kayaknya Kilometer terakhir dari total Dari total kalau gak salah Gue hitung tadi ada 9 sih Sembilan Tapi untungnya Setiap 30 kilometer itu Kayak ada rest area-nya gitu loh Oke Kalo gue hitung dari 9 rest area tadi Setiap 30 kilometer tuh ada rest area Eh, tapi by the way Ada yang under construction juga loh Iya, ada beberapa rest area Total dari semuanya itu Tadi lu ngitung kasih berapa biaya totalnya? Eh ini Cikarang-Cikarang Palimanan ya? Palimanan Iya, dari kita terakhir bayar tuh Di Palimanan itu kalau gak salah 117 ribu Iya betul 117 ribu Mungkin nanti pas kita keluar Semarang Kita akan bayar lagi Dan sekarang kita mau keluar dulu nih Karena gue pengen tanya sih sekali lagi sama lu nih Mau lanjut hari ini Apakah kita mau istirahat dulu? Gue sih Gimana? Ibu Wilma gimana? Gimana ya? Jangan tanya saya ya pak Saya mau istirahat dulu boleh? Oh gini-gini aja Gini aja Kalo kalian penasaran Kita mau lanjut hari ini ke Banyuongi apa besok Pantangin terus Youtube channelnya Supra Aventure ID Jadi kita sekarang mau keluar Kita obroin dulu Yuk kita keluarin Oke Oke Dek kita berapa lama lagi sampe Nah jadi kondisinya kalo gue liat dari Google Maps Kalo kita lanjut dari sini ke Banyuwangi sekarang Itu jaraknya sekitar 668 km lagi Waduh 678 km Kurang lebih 10 jam setengah lah Kita nyampe malem nih Malem Gimana mau lanjut apa gak nih? Gue sih bebas kali Ibu Wilma Gue sih istirahat boleh gak pak Istirahat boleh Istirahat boleh Dan kota terdekat dari sini sih Semarang 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 boleh tuh boleh boleh Gue belum pernah Yes, kita udah nyampe Di salah satu soto kudus Seperti yang gue janjiin Kalian pasti lapar kan Perjalanan panjang Banget Jadi kita sekarang di tempat kuliner yang cukup populer di Semarang Oke Khas kudus Enak banget Udah pernah gue Oke Kita cobain ya ke dalam ya Boleh Laper gak? Laper 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 banget Laper banget Jadi gini nih Kalo traveling Kita bisa nikmatin kuliner-kuliner khas daerah Kayak gini nih Ini soto kudus ya Soto kudus Namanya soto kudus Nah kalo menurut gue Gue ngeliat dari soto kudus ini Isinya sebenernya simple ya Simple Cuman toge Terus ayam Sama bawang putih Dan sayuran seledri gitu Ya Coba kita coba Coba Tapi berhubung gue gak suka toge Jadi gue kayaknya satu ayam Nah ceri khas lainnya adalah Mereka memang pakai mangkok yang kecil-kecil kayak gini Oke Tapi isinya tuh banyak banget Dan karena dalam kan Jadi kuahnya juga banyak juga By the way Karena ini simple Isinya Mungkin ini Jadi banyak Pelengkap ya Pelengkap Pelengkap Sate Cheers Wow Ah gila Hujan di lurut Hujan Hujan bro Gimana udah kenyan ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi kita makan apa sih tuh Soto ya Enak ya Soto kudus ya Sekarang gue udah booking hotel Di tempat yang strategis banget Gue deket pusat kota Deket Lawang Sewu Dan ada beberapa mall lah Oke Oke Dan malam ini kita bakal ada aktivitas juga Jadi kita belum berhenti sampai disini Tapi gue mau ke mall ya Gue mau ke mall Oke Oke Ibu-ibu ya Ketemu Sekarang kita lanjut Walaupun hujan Ketemu 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 Jadi seru banget hotelnya ya Yes Fasilitasnya lengkap banget Terus sekarang kita mau ke Itu jangan jalan yuk keluar kek Kemana gitu Di Semarang ini Banyak Tempat-tempat malam yang seru sih sebenernya Terus gue cari-cari research gitu Kayak ada Kota tuanya Semarang gitu loh Maksudnya mirip-mirip Mirip-mirip sama kota tua di Jakarta Simpang 5 Simpang 5 Simpang 5 Iya betul Simpang 5 Kita explore malam ini aja kali ya Yes Langsung aja kita coba Ayo Ikutin Jadi seharian kayaknya Semarang ini digoyur hujan ya Yes Bener Jadi gak terlalu rame juga tempatnya Tapi daripada kita gabut Sekarang kita di Simpang 5 Kita mau nyobain salah satu kuliner khasnya lagi nih Nah makan lagi Namanya Tahu Gimbal Ini khas dari Semarang Sekarang kita coba makan Tahu Gimbal Tahu Gimbal Tahu Gimbal Sekarang kita coba ya Nah ini nih yang namanya Tahu Gimbal Cobain ya Ini tadi baru peras banget deh Peras banget Ini langsung dimasak sih Dan masih anget Elah gak? Menurut gue rasanya mirip Sebelas dua belas sama ketoprak gak sih? Iya bener Karena bumbunya bumbu kacang kan Cuman bedanya Tadi ini ya Apa sih namanya? Tau deh Ini kayak keripik gitu sih Dia keripik Kalo istilahnya kayak rempeye gitu loh Rempeye Udang Tapi udangnya gede-gede banget Terus juga disini ada Ini kayak Kayak kol ya Kol dibotong-potong ya Kumbang kol dibotong-potong ya Iya Tahu Yang pasti ada tahunya Dan tahunya tuh yang masih anget gitu Dan baru digoreng gitu loh Jadi bener-bener makannya sambil Hujan-hujan gini dan anget Enak banget ya Nah tadinya tuh rencananya abis makan ini Gue mau ngajak kalian ke Pecinan Tapi gue baru inget Ternyata Senin Pecinan tutup Hibur ya? Iya Jadi bukanya weekend kalo gak salah ya? Iya Gue gak tau pasti sih Cuman yang jelas Pas gue tanya-tanya tadi ternyata Senin tutup Atau nanti kita bisa juga ke Kota Lama sih Kota Lama? Kota Lama Disana kalo malam seru banget Bangunan-bangunannya tuh bercahaya gitu Warna-warnanya terang kan? Oke Siap deh berangkat deh Jadi kita abis makan langsung sikat kesan aja Kesan aja makannya ya Suasana malam Semarang tuh seru banget Jadi kita makan dulu Jadi gimana nih? Seharian kita udah keliling dari Jakarta ke Semarang Menempuh perjalanan cukup panjang Menarik gak? Menarik ya Menarik ya Tapi tadi di perjalanan sih sebenernya lancar ya Alhamdulillah sih Terus kulinernya gimana? Kuliner yang pertama kita ke Soto Kudus Soto Kudus Suka? Enak? Gue sih suka Enak ya Suka-suka-suka Karena pas aja banyak macemnya kan Paru gitu Ya banyak snacknya juga kan Pagi yang kedua di Simpang 5 cuy Oh iya Yang kita makan Tahu gimbal Itu salah satu makanan tradisi Dan khas banget kayak di Simpang Mirip-mirip ke Toprak lah ya Mirip-mirip ke Toprak lah Terus abis itu Kita ke Besok Tapi untungnya kita bisa Terakhir kita main ke kota lama Itu mirip-mirip Sebenernya kalo di Jakarta Kalo kalian tau Itu bener-bener kayak Persis banget sama kota tua Kota tua Iya bener sih Sesuatu ketemu yang sangat menarik di Jakarta ya Nah kalo kalian penasaran Jangan lupa ikutin kita Di Youtube channelnya Super Adventure ID Dan jangan lupa juga Di like Di komen dan juga klik notifikasi Yang ada di Super Adventure ID Yeay Tunggu keseluruhan kita Yeay Besok See you